Intro Komisi 3 DPR RI mengapresiasi kebijakan yang diterapkan di lingkungan kejaksaan di Nusa Tenggara Barat dalam penggunaan anggaran sehingga menjelang akhir tahun tetap bisa memproses kasus-kasus hukum di NTB Dalam kunjungan kerja reses ke NTB, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Adis Kadir mengatakan Jajaran kejaksaan dan pengadilan di NTB meminta anggaran untuk proses hukum ditambah sehingga bisa meningkatkan kinerja dalam proses pengadilan kasus-kasus hukum Komisi 3 DPR RI akan menyampaikan pada pemerintah pusat dan diajukan secara bertahap mengingat keuangan negara masih difokuskan pada penanganan pandemi COVID-19 Kalau sudah bulan-bulan Oktober mulai, sudah mengap-mengap itu kejaksaan Tetapi dia bisa atur bagaimana supaya kasus korupsi itu di akhir tahun Oktober, November, Desember tetap bisa jalan seluruh baik itu penyidikan-penyidikan sampai tahap persidangan Tidak jauh berbeda, anggota Komisi 3 DPR RI Habib Abu Bakar mendukung penambahan anggaran bagi kejaksaan dan pengadilan di NTB agar semakin maksimal mengadili kasus-kasus di NTB Peran serta kejaksaan juga didukung dalam mempersiapkan NTB sebagai wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani Masalah anggaran, khususnya di pengadilan tinggi, nampaknya memang kita perlu membackup pengadilan tinggi di NTB dan saya pikir nanti kita akan bekerja di Komisi 3 untuk mengajukan bantuan anggaran Komisi 3 DPR RI mendorong kejaksaan dan pengadilan di NTB tetap termotivasi mengadili perkara atau kasus hukum meski mengalami keterbatasan anggaran Dari Nusa Tenggara Barat, Iqbal Subarsa, TVR Parlemen melaporkan